Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku disini, analis game disini, di video Waltroko, yaitu Waltro Metal Aslike. Kali ini kita akan memainkan DLC, yaitu Heavy Squad. Tapi sebelum mulai, kalian bisa like video ini jika kalian memilikinya. Lalu jangan lupa untuk share kepada mereka dan subscribe juga kalian yang melihat video seperti ini lagi. Oh iya, jangan lupa juga untuk klik link di deskripsi dan komentar, yaitu link ke video terakhir, untuk memberikan dukungan kepada channel ini. Jadi tanpa benda lagi, mari kita mulai videonya. Ada beberapa pilihan disini, kita akan pilih Chapters, kemudian New Mission untuk memainkan DLC, ini dia Heavy Squad-nya. Ada difficulty-nya tapi aku sudah jelaskan ini, kita akan memilih Ranger Hardcore. Kedengerannya itu adalah pidato dari Führer ya. Hmm, Gatling. Aku bisa melihat musuh berdatangan. Dan kelihatannya, Miss ini mengambil hatar pada saat pertempuran D6. Hanya saja perspektif kita berbeda. Jika di main game kita menggunakan Artyom atau Sparta, disini kita menggunakan Hans atau salah satu anggota Portrait. Di misi ini ada lima putaran atau lima ronde. Di putaran pertama, aku akan menghadapi troop. Untuk menghadapi troop ini, aku akan menembaki mereka menggunakan Gatling ini. Dan posisi yang aku gunakan sekarang adalah posisi yang paling strategis untuk menghadapi mereka. Tunggu sebentar. Nah, aku mau reload terlebih dahulu. Baik, aku siap untuk lanjut. Ah, akhirnya. Ya, jumlah mereka banyak sekali ya Dan ini baru putaran pertama Dan gue kira sudah habis tadi Aku akan perlu ini Ya, tepat sekali Ini adalah Railgun Benda ini sangat bagus untuk menghadapi armored enemy Dan dia juga punya penetration Kelemahannya sih Untuk menembaknya Kamu harus ngecharge Jadi aku harus liat-liat chargenya Oke, ada nggak? Ya, seperti yang kalian lihat Tempat yang aku gunakan sekarang Sangatlah strategis Jadi aku akan tetap di sini Tempat lain sangat terbuka soalnya Tadi aku ada liat sebelah kiri sini sih Hidup Ada lagi, ada lagi Aku bisa liat resernya Akhirnya Hmm, reloading Aku ngecharge dulu Bentar Shield Oke, jadi ada musuh yang menggunakan Prisa ya Kalau begitu ini artinya Sudah ke putaran ketiga Untuk menghadapi Musuh tipikal Hold up, hold up Sniper Sebentar dulu ya Aku harus Horus sniper ini terlebih dahulu Lagi? Aman sudah kayaknya Aku bisa fokus dengan Heavy nih Oh Masih belum rupanya Mana sih? Eh Itu ngelempar Dia ngelempar molotok Tadi saja Right, semoga itu yang terakhir Oke, Heavy nih Eh Jadi Aku tidak hanya harus Berhadapi dengan Heavy Shield Tapi juga Sniper Great Masih belum Dia nge-stun sih Hmm This is fine Right Lagi Masih nge-stun dia Eh Hanya karena Aku sudah mengurus Minigan itu Belum artinya Ini berakhir Aku Harus Mengurus Snipernya lagi Hmm Medved ya Senjata Kau bisa Pegang itu Untuk sementara Aku akan Memerlukannya nanti Tepatnya Di putaran 5 Tau Ronde 5 Dimana aku menghadapi tank Berdatangan lagi ya Right Aku rasa aku sudah melihat apa-apa Di sebelah kiri Tengah Tidak ada Berarti sebelah kanan Sebelah sini berarti Right Ah, di atas Coba tembak kakinya Ada lagi Autoshape Itu artinya Ronde ini sudah berakhir Yah Ini adalah Ronde 4 Ronde 4 Sama dengan Ronde pertama Aku akan menghadapi Musuh yang Berdatangan ke arah sini Bedanya Mereka Menggunakan Armor yang lebih baik Dan senjata mereka Lebih keras Dan Terlain Damage mereka Akan lebih sakit Dibandingkan Musuh di Ronde Pertama Strateginya Sama dengan Ronde pertama Yaitu Tembak mereka Menggunakan Meninggun Di posisi sekarang Right Ini adalah Ronde kelima Dimana Aku akan menghadapi Tank Inilah Tahap yang paling sulit Kenapa Kenapa Ada mau ini Tentara Aku Dilo dulu Alright Aku sedang berusaha Untuk Menembak Tank itu Oke Harusnya lebih baik Karena sudah Medekat Right Tembak lagi Roketnya itu Kenapa Kenapa ini Aduh Aduh Aku sedang berusaha Ini Itu perasaanku Aja Tetembakan Nombos Oke Coba lagi Coba lagi Roketnya itu Benar-benar Berbahaya Untukku Tuh kan Tidak ada Cara untuk Menghindari Roketnya Makanya Aku bilang Berbahaya Aku harus cepat Menghancurkan Tank itu Hmm Baik Coba lagi Setidaknya Aku sudah melihat Kerusakan pada tank itu Tidak ada Progres Aku hanya terus Lakukannya Kita pasti bisa kok Oh Akhirnya I did it We're good One tank smoking Take this You call me Bastards Heal Rike Heal Rike Heal Rike Baiklah semuanya Aku rasa videonya Sudah cukup Sampai disini Jika kalian menyukai Video seperti ini Kalian bisa Like videonya Share kepada Menyukai Dan subscribe Jika kalian yang melihat Video seperti ini lagi Oh iya Jangan lupa juga untuk Klik link Di deskripsi dan komentar Yaitu Link ke confident Traktir Untuk memberikan Dukungan kepada channel ini Ini aku Dan sampai jumpa Di video berikutnya See ya Terima kasih